Assalamualaikum teman-teman Nah, untuk video kita kali ini Saya akan mempraktekan Bagaimana cara pencegahan dan juga Cara mengatasi Penyakit antraknosa pada tanaman cabai Nah, sebelum kita lakukan penyemprotan Ini terlebih dahulu Cabai yang terkena antraknosa Ini kita bersihkan Terlebih dahulu teman-teman Kemudian nanti kita Buang Nah, kita petik seperti ini Ini kalau bisa sampai bersih teman-teman Baru kita lakukan penyemprotan Nah, untuk penyemprotannya sendiri Ini dilakukan pada pagi hari teman-teman Nah, ini sudah Terserang lumayan banyak teman-teman Nah, disini juga sudah Mulai banyak titik-titiknya Nah, kita langsung Bersihkan terlebih dahulu Nah, jika diperhatikan Ini tanaman yang terkena antraknosa Biasanya terdapat Serangga seperti ini teman-teman Sebentar kita perjelas dahulu Nah, jadi kita selain menggunakan fungisida Kita juga menggunakan Insektisida teman-teman Nah, ini agar nanti Penyebarannya dapat Dihentikan Nah, langsung saja simak video berikut ini Mengatasi Penyakit antraknosa pada Tanaman cabai teman-teman Nah, ini biasa juga Sering disebut Patek Nah, disini kita pakai Hizet Nah, ini fungisida kontak Bahan aktifnya Seperti biasa Mangkonset Nah, ini cuma Warnanya biru teman-teman Kalau Mangkonset kan Warnanya kuning Seperti ini teman-teman Nah, langsung saja kita buka Ini langsung kita buka saja Nah, jadi warnanya Seperti ini teman-teman Dalamnya juga biru Seperti ini Nah, untuk yang sudah terserang Ini takarannya Kita kasih Tiga sendok Seperti ini teman-teman Satu Dua Tiga Kemudian Kalau kita perhatikan Itu pada Cabai yang terkena patek Biasanya Terdapat Seraga Itu mungkin juga Salah satu Penyebab Penyebarannya Jadi Kita pakai Insektisida Nah, seperti ini Kita pakai Aragon Teman-teman Nah, ini untuk harganya Untuk Hizet tadi Rp. 95.000 Kemudian untuk Aragon Ini Rp. 40.000 Teman-teman Insektisida Ini ban aktifnya Untuk semua Insektisida Hampir sama Yaitu Abamectin Teman-teman Kemudian kita campurkan Nah, disini dapat Kita lihat Untuk takarannya Ini capai Satu mililiter Per liter Nah, jadi kita pakai Satu tutup Seperti ini Atau kita gunakan Sendak tadi Teman-teman Nah, jadi kita gunakan Satu sendok Seperti ini Nah, kemudian Untuk mengatasi Di musim Penghujan Seperti ini Ini yang tak kalah Penting Nah, seperti ini Ini adalah Ini harganya Rp. 20.000 Ini cuma isinya Perekat teman-teman Nah, untuk perekatnya Kita kasih 30-40 Mililiter Nah Jadi untuk obatnya Ini cukup Seperti ini Nanti kita semprotkan Secara merata Kita aduk Sampai semuanya Tercampur Dengan sempurna Teman-teman Baunya juga Lumayan Nah, disini Nah, disini Kita masukkan Kedalam tangki Teman-teman Teman-teman Sampai penuh Nah jadi kita akan semprotkan ke cabai kita teman-teman Ini secara merata Nah jadi untuk cara penyemprotannya sendiri Jika sudah terserang seperti ini Ini kita perbanyak dari bagian bawah teman-teman Nah kemudian untuk atasnya kita juga spray Ini agar larutan tadi antara fungisida dan juga insektisidanya Tercampur merata Nah seperti ini teman-teman Ini supaya lebih jelas lagi kita semprot pada bagian bawah seperti ini Nah jika sudah kita lakukan penyemprotan dari atas Nah ini pencegahan yang cukup efektif teman-teman Nah ini kita Lihat hasilnya Atau setelah dilakukan penyemprotan Ini sampai Nah daunnya ini terdapat Biru-biru seperti ini teman-teman Nah ini Bagus sekali Sampai jumpa di video ini